Tari kreasi dari kelompok 3 Sejarah tari kreasi Pada mulanya, tari kreasi merupakan improvisasi dari tari rakyat dan tari klasik. Improvisasi itu adalah paduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari daerah lain. Nah, berimprovisasi ini dikembangkanlah tari kreasi baru yang menjadi unsur tradisi yang ada dan iringan musik yang bervariasi. Ada pun toko-toko yang mempelopori tari kreasi. Yang pertama adalah Raden JJ Somantri. Nah, beliau ini seorang pelopor tari kreasi Sunda yang juga merupakan pendiri badan kebudayaan Jawa Barat dan badan kebudayaan Indonesia. Nah, toko-toko lainnya seperti Didi Nitowo, Sujana Arja Raden, Bagong Kusudiarjo, dan beberapa toko-toko lainnya. Berikut adalah contoh tari kreasi dari seorang tokoh Didi Nitowok. Didi Nitowok sendiri sedang menampilkan tarian yang berjudul Dwi Muka, karya Didi Nitowok. Dwi Muka adalah sebuah tari kreasi baru yang bergayal komikal dengan ciri khas humor yang ditunjukkan pada keluesan dan setiap gerak Didi Nitowok. Dalam geografinya, terdapat beberapa unsur seperti tari Sunda atau tari Jaipong, tari Topeng, dan Pantoni. Dwi Muka merupakan tari tunggal dengan karakter dua sifat manusia yang berbeda yaitu baik dan buruk. Aliran tari kreasi Nah, tari kreasi sendiri memiliki dua jenis aliran. Satu, tari kreasi berpolakan tradisi, yaitu tari kreasi yang dilandasi dengan kaida-kaida tradisi maupun dalam hal geografi, musik, tetap busana, rias, dan lain-lain. Nah, yang kedua, tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau bisa disebut dengan ton tradisi. Nah, tari kreasi ini biasanya tidak mengikuti pola-pola tradisi. Lalu, kita masuk konsep teknik dan prosedur tari kreasi. Oke, kita masuk ke konsep tari. Konsep tari sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga. Tenaga itu berhubungan dengan kuat, sedang, atau lemahnya suatu gerakan. Nah, yang kedua adalah ruang gerak yang berhubungan dengan ruangan gerak sempit atau pribadi dan ruangan gerak luas atau umum. Nah, yang terakhir adalah waktu yang berhubungan dengan durasi penari dalam melakukan suatu gerakan. Nah, yang kedua adalah teknik dalam tari. Teknik dalam tari sendiri meliputi gerakan pola, desain lantai, desain kelompok, serta desain hiringan musik. Nah, desain-desain inilah yang menjadi unsur estetika dari tari. Yang ketiga adalah prosedur dalam tari. Prosedur dalam tari ini adalah urutan langka dalam melakukan gerakan pada tari. B. Gerak dalam karya tari kreasi. Gerak tari kreasi adalah salah satu bentuk gerak tari yang dikembangkan dari tari tradisional dengan sentuhan yang lebih sedikit modern pada geraknya. Nah, satu, ragam gerak dasar tari. Ragam gerak dasar tari terbagi menjadi empat, yaitu gerak dasar kepala, gerak badan, gerak tangan, dan gerak pada kaki. Nah, yang kedua adalah modifikasi gerak tari menjadi tarian sederhana. Modifikasi gerak tari adalah menggabungkan beberapa gerak secara berangkai sehingga membentuk tarian. Nah, gerak-gerak yang digabungkan tersebut harus memenuhi nilai-nilai pada estetika. 3. Skenario Koreografi Koreografi adalah seni atau praktik merancang urutan gerakan tubuh fisik maupun pengambarannya secara autentik. Skenario Koreografi biasanya disusun seorang koreografer untuk keperluan penciptaan dan penyajian karya seni tari. Koreografi digunakan dalam berbagai bidang, seperti balet, opera, teater, musikal, pemandu sorak, senam, peragamu sana, seluncur es, marching band, pertunjukan teater, renang yang disinkronkan, produksi video game, dan lain-lain. Berkarya tari dengan iringan musik Simbol dan nilai estetika dalam gerak tari Simbol dalam tari pada umumnya mengacu kepada beberapa konteks, seperti simbol magis, kepahlawanan, patriotisme, persatuan, percintaan, keteguhan, dan simbol kesedihan. B. Desain atas dalam pengembangan simbol dan estetika tari Desain atas merupakan desain yang dinilai oleh penonton yang terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Nah, berikut ada 19 desain atas yang diaplikasikan dalam sebuah komposisi. C. Merangkai gerak tari berdasarkan simbol dan nilai estetika Kerangka penyusunan komposisi geografi secara sederhana dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut 1. Memilih tema yang dapat dibentukkan ke dalam tari 2. Mengembangkan tema menjadi satuan-satuan peristiwa 3. Mengembangkan satuan peristiwa menjadi gerak-gerak maknawi atau gerak banyak 4. Menyusun komposisi koreografi 5. Menyusun desain lantai, desain atas, dan desain kelompok 6. Menentukan iringan musik dan perlengkapan pentas D. Menentukan musik iringan Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan musik iringan Yang pertama, musik harus dapat membangun suasana Yang kedua, membantu penari dalam mengukur tempo atau ritme gerak tari Yang ketiga, memberikan ciri atau perubahan gerak untuk merubah tari dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain Dan yang terakhir, musiknya membangun semangat penari dan menorong penari untuk berimprovisasi Nah, berikut ini adalah contoh dari gabungan musik dengan sebuah tarian Nah, musik pada sebuah tarian ini sangat berpengaruh dalam menunjukkan suasana dalam tarian Dan membantu gerak penari dalam mengatur sebuah tempo di dalam tarian Mari kita lihat sama-sama ya Terima kasih telah menonton! Demikianlah hasil presentasi kami Terima kasih Sub indo by broth3rmax